assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya hrc channel pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan stp fiberhome hd680p yang akan saya flash lagi dengan sebuah firmware simplus2 terbaru ya teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami hrc channel saya lanjutkan kembali ya teman-teman langsung saja kita mulai untuk flash stp nya kita buka USB burning tool nya kemudian kita import file img nya dan kita tunggu proses checking file img nya di ubt atau USB burning tool nya kita pastikan untuk file firmware nya sudah terload di USB burning tool nya ya teman-teman nanti tandanya seperti ini untuk settingan konfigurasinya kita hilangkan checklist di iris bootloader nya dan untuk iris flash nya kita biarkan saja checklist nya lalu kita klik start kemudian kita beralih ke stp nya kita hubungkan adapternya kemudian pencet tombol powernya dan bersamaan dengan memasukkan USB mil2 mil ke USB2 di stp untuk fase ini adalah fase yang agak rumitnya teman-teman kita cari momen yang pas dan bila belum berhasil bisa diulangi lagi dan bila berhasil stp nya otomatis akan terflash silahkan ditunggu sampai 100% sambil menunggu proses flashing nya selesai bagi yang baru pertama kali flashing stp ini drivernya harus diinstalkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing agar nanti saat stp nya dihubungkan dengan laptop atau PC dengan kabel USB mil2 mil dapat terdeteksi dengan baik untuk proses flashing ini sendiri memerlukan waktu sekitar 4 sampai 5 menitan setelah proses flashing nya selesai kita klik stop di USB burning tool kemudian kita lepas USB mil2 milnya dan kita matikan stp nya kemudian kita ke langkah selanjutnya kita akan hubungkan stp nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilan awalnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini tampilan aplikasi-aplikasinya teman teman kemudian kita cek disk infonya masih banyak ruang kosongnya Nanti teman-teman bisa tambahkan aplikasi-aplikasinya sendiri Kemudian kita akan setting wifi-nya Dengan cara masuk di menu setelan Kemudian pilih jaringan Dan teman-teman bisa memakai wifi-nya masing-masing Kemudian kita setting resolusinya Masih di menu setelan Dan pilih layar Lalu pilih lagi screen resolution Dan teman-teman pilih resolusinya Kemudian saya coba buka aplikasi youtube-nya ya teman-teman Ini lancar sekali Saya coba ketikan channel youtube saya Saya ketikan HRC channel Bisa terbuka, stabil dan lancar sekali Di HG680P di firmware ini Terima kasih telah menonton! Di aplikasi video.com Lancar dan tidak ada masalah Kemudian ke langkah selanjutnya Kita akan setting mikroginya Dan kita aktifkan 3 settingan yang ini ya teman-teman Ini nantinya fungsinya Supaya playstore-nya bisa terbuka Setelah teman-teman mengaktifkan settingan mikroginya Sekarang kita coba buka aplikasi playstore-nya Dan kita kaitkan akun google kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sini playstore-nya error dan terjadi masalah Silahkan coba lagi dan periksa wifi anda Sedangkan untuk wifi kita Jaringannya bagus Untuk mengatasinya Teman-teman masuk di menu setelan Kemudian pilih dan klik aplikasi Lalu pilih lagi aplikasi sistem Di sini teman-teman cari aplikasi google playstore Dan setelah ketemu Lalu kita klik Nanti tampilannya seperti ini Kemudian teman-teman pilih hapus data Kemudian hapus lagi change Oke selesai ya teman-teman Kemudian kita kembali ke aplikasi playstore-nya Dan kita buka aplikasinya Dan bisa ya teman-teman Untuk playstore-nya Kemudian kita akan nonaktifkan update Automatis aplikasinya Kemudian ini saya coba Tambahkan aplikasinya Dari flash disk Dengan menggunakan aplikasi File manager Tetapi tidak bisa ya teman-teman Hero seperti ini Lalu saya pakai cara lain Saya downloadkan aplikasi Explore file manager Yang ini ya teman-teman Aplikasinya Kemudian teman-teman install dulu Aplikasinya di STB Dan ini tampilannya Setelah saya buka aplikasinya Ini drive flash disk saya Yang terbaca di aplikasi Explore Kemudian tinggal install Aplikasi yang kita inginkan Di sini saya pasang Aplikasi WTV Dan bisa terpasang Dengan baik ya teman-teman Kemudian kita buka Aplikasi WTV nya Dan bisa terbuka Dan lancar sekali Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya Silahkan dicoba masing-masing Dan ditambahkan sendiri ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi Bagi teman-teman Yang akan operai STB nya Jangan lupa Like, subscribe, dan share Sekian terima kasih Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!